Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan sampai kemudian ada figur-figur yang diam-diam menjadi bagian dari jaringan teroris, menyusup ke sana. Karena kita menambahkan masyarakat dengan teroris, kemudian menyusup ke MUI menjadi bagian dari komisi fatwa, lalu nanti MUI mengeluarkan fatwa, perumusan fatwanya itu dipengaruhi pemikiran-pemikiran ideologi dari jaringan teroris. Yang kedua juga bagian keuangan. Karena mungkin ada di seluruh Indonesia, semua daerah MUI mendapatkan bantuan dari APBD setempat. Saya melihat bahwa setelah model penggalangan dana dengan cara fek, merampok, dan sebagainya yang dulu pernah dilakukan jaringan mereka itu di beberapa kota, itu dievaluasi karena meninggalkan sentimen negatif. Bagi masyarakat, nampaknya penyusupan ke MUI diantaranya, di samping untuk menyebarkan pengaruh pemikiran juga, saya mencurigai ini bagian dari proses penggalangan dana buat jaringan teroris. Serius? Diaduk kayaknya ya. Perluar demi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan ketayu ini dihentikan. Pada. 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 sub indo by broth3rmax